Sebuah klip beredar langsung mencuri atensi warga net sebab memperlihatkan detik-detik HP milik bocah penjual bensin eceran dicuri oleh pembeli bensin yang diduga ayah dan anak. Tampak pada video, mulanya, dua pria itu berhenti di pinggir jalan untuk mengisi bensin di wilayah Handilbakti, Kalimantan Selatan. Si bocah perempuan pun bergegas hendak melayani, tapi di saat bersamaan, satu pria yang mengenakan helm malah berjalan ke arah rumah si bocah penjual bensin. Seakan punya firasat tak enak, bocah perempuan itu pun terus melihat ke arah lelaki itu berjalan. Dan benar saja, setelah selesai melayani pembelian bensin dan mau kembali ke rumah, bocah itu mengetahui kalau ponsel miliknya sudah berada di tangan pria itu. Saat berpapasan lagi di jembatan kayu, si bocah perempuan berusaha mengambil HP miliknya dengan terus menarik lelaki itu. Tapi, tubuhnya tak memiliki tenaga lebih besar bahkan sampai terseret saat mau mempertahankan tubuh pria itu. Secepat kilat, dua pria itu langsung kabur naik motor, sementara bocah perempuan itu langsung berteriak dan menangis hingga lari ke rumahnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!